Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Raffi Ahmad berduka, Mami Popon meninggal dunia, Mami Kanita sudah tak tahan Diketahui Raffi Ahmad sebagai seorang selebriti yang paling sukses di Indonesia Selain itu, ia juga aktif sebagai seorang pengusaha dan investor di bawah bendera Rans Entertainment Kesuksesannya di dunia hiburan membuat ia bahkan dijuluki sebagai artis sultan Atau salah satu artis terkaya di Indonesia Raffi Ahmad saat ini lebih banyak aktif seorang presenter acara hiburan di TV Serta aktif sebagai youtuber dengan pendapatan fantastis Meskipun Raffi Ahmad lahir di Bandung, Jawa Barat Namun masa sekolahnya ia habiskan di Jakarta Dilansir dari kapanlagi.com dalam biodata Raffi Ahmad diketahui bahwa ia mengawali pendidikannya di SD Taruna Bakti, Jakarta Ramat dari sana ia kemudian masuk di SMP 5 Jakarta Setelah lulus SMP, ia hampir bersekolah di SMA Negeri 5 Bandung Namun ia kemudian masuk di SMA Negeri 3 Jakarta Tak lama kemudian ia pindah sekolah di SMA Negeri 16 Jakarta Setelah lulus SMA, ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Paramadina dan Universitas Terbuka Riwayat karir kerartisan Raffi Ahmad dimulai saat ia masih sangat muda Ia mengawali karirnya sebagai pemeran di sebuah sinetron saat masih duduk di bangku SMP Dan terlibat di sejumlah sinetron, FTV dan film layar lebar Selain menjadi aktor, ia mengembangkan karirnya menjadi bintang iklan presenter dan menyanyi Artis Raffi Ahmad berbagi kabar soal kondisi kesehatan neneknya Mami Popon Melalui unggahan di akun Instagram Mami Popon rupanya sedang sakit dan Ami Kanita itu sampai menggunakan alat bantu pernafasan di hidungnya Mami cepat sembuh ya ucap Raffi dalam video tersebut Nagita Slavina juga mengatakan bahwa ini Mami Popon sedang berada di Jakarta Tepatnya di rumahnya di kawasan nebak bulus Jakarta Selatan Kondisi nenek Popon lagi kurang baik Dan tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia Innalilahi wa ina ilahi roji'un Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton